Kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia Selamat datang di channel ini. Berikut, update sepak bola, mengenai hasil pertandingan Piala Dunia 2026 di kualifikasi Zona Asia, di make day ke-6, dan update top score serta update klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, hasil pertandingan made day ke-6, Piala Dunia 2026, kualifikasi Zona Asia, hari Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Timnas Senior Indonesia, menang, 2-0, atas Timnas Filipina. Gol Timnas Indonesia, dicetak oleh Tom Haye, di menit ke-32, dan gol dari Rizky Rido, di menit ke-56. Dengan hasil ini, maka Timnas Indonesia lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berikut, hasil lengkap pertandingan lainnya di make day ke-6. Timnas Kuwait, menang, 1-0, atas Timnas Afganistan. Timnas Lebanon, menang, 4-0, atas Timnas Bangladesh. Timnas Oman, bermain imbang, 1-1, dengan Timnas Kyrgyzstan. Timnas Tajikstan, menang, 3-0, atas Timnas Pakistan. Timnas Turmenistan, bermain imbang, 0-0, dengan Timnas Hong Kong. Timnas Qatar, menang, 2-1, atas Timnas India. Timnas Malaysia, menang, 3-1, atas Timnas China Taipei. Timnas Korea Utara, menang, 4-1, atas Timnas Myanmar. Timnas Thailand, menang, 3-1, atas Timnas Singapura. Timnas Australia, menang, 5-0, atas Timnas Palestina. Pertandingan Timnas Korea Selatan, menang, 1-0, atas China. Timnas Jepang, menang, 5-0, atas Timnas Suriah. Berikut, update klasemen babak fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, ronde ke-2. Berikut klasemen di grup A, Timnas Qatar, di posisi puncak, dengan 16 poin, posisi ke-2, Timnas Kuwait, dengan 7 poin, posisi ke-3, Timnas Afghanistan, dengan 5 poin, dan posisi ke-5, Timnas India, dengan 5 poin. Timnas Qatar dan Timnas Kuwait, lolos ke babak ke-3, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berikut klasemen di grup B, posisi ke-1, Timnas Jepang, dengan 18 poin, posisi ke-2, Timnas Korea Utara, dengan 9 poin, posisi ke-4, Timnas Suriah, dengan 7 poin, dan posisi ke-4, Timnas Myanmar, dengan 1 poin. Timnas Jepang dan Timnas Korea Selatan, lolos ke babak ke-3, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berikut klasemen di grup C, posisi ke-1, Timnas Korea Selatan, dengan 16 poin, posisi ke-2, Timnas China, dengan 8 poin, kemudian posisi ke-3, Timnas Thailand, dengan 8 poin, dan posisi ke-4, Timnas Singapura, dengan 1 poin. Timnas Korea Selatan dan Timnas China, lolos ke babak ke-3, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berikut klasemen di grup D, posisi ke-1, Timnas Oman, dengan 13 poin, posisi ke-2, Timnas Kyrgyzstan, dengan 11 poin, posisi ke-3, Timnas Malaysia, dengan 10 poin, dan posisi ke-4, Timnas China Taipei, dengan 0 poin. Timnas Oman dan Timnas Kyrgyzstan, lolos ke babak ke-3, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Klasemen di grup E, posisi ke-1, Timnas Iran, dengan 13 poin, posisi ke-2, Timnas Uzbekistan, dengan 13 poin, posisi ke-3, Timnas Turkmenistan, dengan 2 poin, dan posisi ke-4, Timnas Hongkong, dengan 2 poin. Timnas Iran dan Timnas Uzbekistan, lolos ke babak ke-3, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Klasemen di grup F, posisi ke-1, Timnas Irak, dengan 15 poin, posisi ke-2, Timnas Indonesia, dengan 10 poin, posisi ke-3, Timnas Vietnam, dengan 6 poin, dan posisi ke-4, Timnas Filipina, dengan 1 poin. Timnas Irak dan Timnas Indonesia, lolos ke babak ke-3, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Klasemen di grup E, posisi ke-1, Timnas Arab Saudi, dengan 13 poin, posisi ke-2, Timnas Jordania, dengan 10 poin, posisi ke-3, Timnas Tajikistan, dengan 8 poin, dan posisi ke-4, Timnas Pakistan, dengan 0 poin. Timnas Arab Saudi dan Timnas Jordania, lolos ke babak ke-3, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Klasemen di grup H, posisi ke-1, Timnas Uni Emirat Arab, dengan 15 poin, posisi ke-2, Timnas Bahrain, dengan 10 poin, posisi ke-3, Timnas Yaman, dengan 4 poin, dan posisi ke-4, Timnas Nepal, dengan 0 poin. Timnas Uni Emirat Arab dan Timnas Bahrain, lolos ke babak ke-3, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Klasemen di grup E, posisi ke-1, Timnas Australia, dengan 18 poin, posisi ke-2, Timnas Palestina, dengan 8 poin, posisi ke-3, Timnas Lebanon, dengan 6 poin, dan posisi ke-4, Timnas Bangladesh, dengan 1 poin. Timnas Australia dan Timnas Palestina, lolos ke babak ke-3, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim yang lolos ke babak ke-3, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berikut, tim yang lolos ke babak ke-3. 1, Timnas Qatar, 2 Timnas Jepang, 3 Timnas Korea Selatan, 4 Timnas Oman, 5 Timnas Kyrgyzstan, 6 Timnas Iran, 7 Timnas Uzbekistan, 8 Timnas Irak, 9 Timnas Arab Saudi, 10 Timnas Jordania, 11 Timnas Uni Emirat Arab, 12 Timnas Bahrain, 13 Timnas Australia, 14 Timnas Palestina, 15 Timnas Indonesia, Timnas Asia, 16 Timnas China dan 17 Timnas Korea Utara, dan 18 Timnas Kuwait. Berikut, top skor sementara Piala Dunia 2026 Zona Asia. Almus Ali dari Qatar dan Song Hengmin dari Korea Selatan, menjadi top skor sementara, dengan 7 gol, posisi selanjutnya, Ayase Ueda dari Jepang, dengan 6 gol, kemudian, Mehdi Taremi dari Iran, Musa Alta Amari dari Jordania dan Wulei dari China, dengan 5 gol. Demikian update mengenai hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.